Hai teman-teman, selamat datang di Minecraft Hardcore 100 Hari dan saya, Sirvasius Di video kali ini, saya akan menceritakan perjalananku di dunia Minecraft Hardcore 100 Hari Seperti biasa, di Minecraft Hardcore 100 Hari para pemain pasti menentukan targetnya masing-masing seperti mengalahkan Ender Dragon, Wither Boss, dan mengumpulkan satu set armor netherite Tapi, disini akan berbeda, karena target disini bukanlah seperti yang di atas Berhubung kita bermain di Minecraft Hardcore 100 Hari versi 1.17 maka, saya mempunyai tujuan sebagai berikut 1. Membangun base tetapi dengan cara menggabungkan rumah-rumah yang sudah ada di Villager 2. Berhubung ini versi 1.17 maka, saya ingin mengumpulkan sebanyak mungkin item yang ada di versi ini kecuali, Glow Squid karena gak bisa dibawa kemana-mana teman-teman 3. Saya akan mengajak mob baru yang disebut dengan Goat atau Kambing untuk berdansa dan berpesta dengan saya emang bisa? tentu saja bisa maka dari itu, tonton video ini sampai habis ya teman-teman saya menjelaskan hal di atas sambil menjalankan video hari pertama sampai 10 kenapa? karena hari ke-1 sampai 10 saya rekamnya ambil dari Youtube dan hasilnya cukup burik alasan sebenarnya adalah video aslinya tidak terekam teman-teman oleh sebab itu, saya merekamnya lewat Youtube di siaran live site oh my god udah gue duga pasti parrot gue mati saya ceritanya dari hari ke-11 di hari ke-11 sampai 16 saya mencari emberlat dan menyicil bangunan base yang sudah saya rencanakan tidak terlepas dari itu, saya juga mengumpulkan bahan seperti kayu oak dan batu cobblestone halo Andy, kita fresh masalah kita gak ada fitur falling ini kita mulai hampir jadi guys makan dulu, hasil kerja keras kita nih guys kita memasuki hari ke-17 sampai 18 saya masih menyicil bangunan yang saya targetkan di video ini diselingi dengan berternak sapi dan membunuh sapi sekaligus agar bisa membuat bookshelf dan mendapatkan book suatu hari nanti memasuki hari ke-19 sampai 20 merasa kurang efisien dengan peralatan iron saya memutuskan untuk mining dan menemukan diamond pertama kita tetapi hanya dapat 2 biji dan itu saya tinggal untuk diambil nanti teman-teman pada hari ke-21 sampai 23 saya langsung buru-buru menghabiskan waktu saya mencari liberian yang akan menjual fortune tentunya fortune 3 teman-teman dan seperti biasa pepata mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil setelah mencobanya 3 hari berturut-turut maka pada hari ke-24 saya mendapatkan buku yang saya inginkan dan langsung saja saya enchant ke iron pickaxe dan mengambil diamond tadi lumayan dari 2 or jadi 5 diamond teman-teman anjay 2 dapat 3 dapat 5 kan petualanganku tidak berhenti disini pada hari dimana saya mendapatkan diamond saya melanjutkan mining dan bertujuan untuk mendapatkan diamond lagi agar bisa dapat 1 set armor dan tools ini menghabiskan waktu dari hari ke-24 sampai ke-30 jadi manusia gua selama 6 hari teman-teman peduk kita yang di atas mati morons nge-lake jadi tenang aja satu doang dua oh diamond guys lumayan guys gak bisa ini pakai oh diamond line anjir selain diamond saya juga mengambil mineral atau ore lainnya seperti iron redstone lapis lazuli dan copper mama mia lejatos mama mia ini delapan nih guys ini delapan punya guys mama mia lejatos guys oke kita coba lihat ya berapa banyak kita dapat guys oh awal yang baik awal yang baik guys let's go guys gak ada yang betul saudara-saudara ini 4 doang nih guys tidak ketinggalan saya mengambil obsidian untuk dijadikan enchanting table nantinya tapi disini saya tidak menemukan amethyst oke kita ambil guys 32 46 berarti 14 level gue 30 rupanya day 30 di hari ke 31 saya kembali ke dunia atas dan mulai mengumpulkan lagi barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat enchanting table dan di hari yang sama saya sudah memakai armor diamond set yoi guys mantep yoi guys mantep jiwa guys itu satu gue dapat satu set diamond armor hari 31 banyak gue pasti butuh satu px gue butuh x gue butuh ini juga sapol satu hoi 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 di hari ke 32 sampai 33 saya menyicil kembali rumah saya seperti sudah kredit rumah saja di dunia asli teman-teman dan berhasil membuat tempat enchanting room sementara ya lebih tepatnya di lantai 1 di hari ke 34 saya mulai melakukan kerja paksa kepada villager agar dia mau jadi perpustakawan seperti orang tua kalian yang memaksa kalian harus jadi dokter selain itu terjadi pembantaian sapi lagi di hari ke 35 sampai 38 saya menghancurkan daerah enchanting table ya teman-teman karena mau saya pindah ke lantai 2 dan daerah enchanting table yang lama mau saya kasih ke pak RT yang jago memperpayak diri emangnya kaget bunsin ya pak saya membuat daerah pak RT yang menggunakan kaca maka saya butuh sedikit sen kita ambil setengah ini gerumpi lagi itu kan villager setelah itu saya langsung enchanting dan mendapatkan hasil yang cukup bagus di pickaxe hmm lumayan hari ke 39 sampai 41 saya menghancurkan rumah yang ada di depan base karena menghalangi penampakan rumah hantu eh maaf maksud saya rumah utama kita teman-teman setelah itu setelah itu saya desain tempat untuk sapi dan memindahkan sapinya tepat di daerah yang sudah saya buat disini kalian bisa melihat golem sang penggembala sapi halo golem setelah itu saya melanjutkan mencari buku enchanting hari ke 42 saya terpaksa memindahkan sapinya lagi teman-teman karena terlalu berisik sekali jika dekat dengan base teman-teman mo 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 hari ke 43 sampai 46 teman-teman disini waktu saya hampir saya habiskan pada kegiatan mencari enchanting book dan juga saya habiskan di pembangunan rumah yang merupakan target di video kita kali ini by the way disini kalian bisa melihat adanya perselingkuhan diantara villager mainnya di belakang rumah loh sore-sore lagi hari ke 47 saya memutuskan untuk mengenchant armor saya seadanya yang penting ada opsi tambahan di armornya dan memasuki hari ke 48 sampai 50 saya mulai mendekorasi bagian depan rumah yang sudah saya bangun dari awal dan menyelesaikan bagian atap rumah yang sering bocor karena memang belum ada atapnya hari ke 51 hari ke 51 saya menghabiskan waktuku mencari bahan building seperti cobblestone dan kayu yang merupakan bahan utama untuk pembangunan rumah dari ke 52 sampai 53 saya merenovasi daerah yang digunakan Pak RT untuk menggandakan diri dan sedikit perubahan untuk bagian depan rumah dan kalian bisa lihat untuk hasil sementaranya seperti ini hari ke 54 saya bertemu keluarga besarnya Pak RT membicarakan biaya pemasangan antena anti petir di atas rumah biar tidak kebakaran dan ada jarak jangkauannya enggak sih itu udah aman guys untuk hari ke 54 sampai 56 saya benar-benar menghabiskan waktu untuk mencari buku enchanting yang bagus dan tidak semudah yang saya bayangkan karena harus mengandalkan keberuntungan pada hari ke 57 sampai 59 saya memutuskan untuk mencari a solot salah satu binatang buas yang lucu di dalam air dan pencarian ini sangat sulit tapi tidak apa-apa saya mendapatkan 2 diamond dalam pencarian ini dan menemukan beberapa spawner 5 juta gengar saya menelusuri goa nih guys goa antabranta guys spawner dong enjir mana numus spawner nih ga ribet lagi cuy spawner apa nih spawner zombie guys serta diamond yang cukup banyak di kemudian hari Ketika memasuki hari ke-59 Usaha saya membuahkan hasil teman-teman Saya melihat satu asalot Tetapi dekat dengan creeper Dan sangat disayangkan Asalot ini mati karena kebakar lava Spawn ya guys ya Ini kemana kamu? No No way are you bro? Ya mati kena lava kah? OMG mati kena lava kah? Tanpa berkecil hati teman-teman Saya langsung menelusuri air yang mengalir Dan menakjubkan sekali Saya menemukan satu lagi asalot Yang berbeda warnanya Dan langsung saja saya tangkap teman-teman Oh ini dia Yes! Hari ke-60 Saya langsung saja naik ke permukaan Dan mencoba melihat asalot Yang sudah saya tangkap tadi Hmm Mungkin ini binatang enak Kalau dijadikan sate teman-teman Mungkin Hari ke-61 Saya mencari bahan untuk pembuatan Aquarium kecil Dan menangkap beberapa salmon Sebagai dekorasi Dan membawa beberapa ekor bebek Mungkin kebes Kalian jangan protes ya Itu adalah bebek Bebek Wewe wewe Hari ke-62 Saya memasukkan bebek Yang sudah saya giring kemarin Kedalam aquarium Haru deh Gara-gara bebeknya lompat Bebek Jangan keluar dulu bebek Yang manis Jangan ke mana-mana bebek Bebeknya keren cuy Gak boleh keluar ya Gak boleh keluar Bebek gak boleh keluar Bebek gak boleh keluar Diam disitu dulu bebek kamu diam disitu dulu bebek malah bertelur bebek nginjir oh dia makan ikannya loh ya lupanya ikannya langsung dibunuh sama asalot dan kalian bisa lihat mereka sepertinya senang sekali berenang kesana kemari pelihara bebek guys hari ke 63 saya mencoba hal baru temen temen dan saya baru mengetahui bahwa glow berries tidak bisa dishears tapi akhirnya saya tau caranya yaitu menggunakan bone meal kita kasih bone meal oh cepat tumbuh ya bebek jangan keluar bebek hari ke 64 temen temen pencarian selanjutnya adalah amethyst dan kejadian yang terjadi sangat luar biasa hanya dalam beberapa saat saja saya sudah menemukan amethyst tetapi saya belum memiliki shield touch jadi saya hanya ambil serpihannya saja bisa makin gede gak guys bisa ditan di hari ke 65 lihat itu bebek kan temen temen mana ada ayam yang berenang seperti itu dan gue baru sadar temen temen golem hidungnya itu seperti button halo villager foto close up dulu ya dan pas banget dengan kontak teleskopnya dan rupanya villager ini ada giginya loh setelah bermain-main langsung saja saya membuat portal nether niatnya mau mendorong iron golem ke nether tapi rupanya tidak bisa penonton kecewa temen temen hari ke 66 sampai ke 67 dari sinilah perjalananku mencari netherite dimulai dan karena perlengkapan kita belum membadai saya cuma bisa mendapatkan 5 scrap saja hidupnya jomlomu lu guys balik dulu guns eh lu jangan ikut-ikut mukul nanti kepukul lulunya hari ke 68 sampai 72 dari scrap itu saya langsung fokus kepada netherite pickaxe dan sebelum ke nether lagi saya mencolek iron golem tetapi dia malah mati setelah upgrade pickaxe ke netherite saya langsung melanjutkan pencarian netherite selama 4 hari atau kurang lebih 80 menit tau sendiri temen temen di nether tidak bisa sleep tau still sleep ya ina ilai dan selama pencarian saya juga kehabisan durability pickaxe dan memaksa saya untuk mencari quartz ore di permukaan agar bisa memperbaiki px yang sudah mau hancur langsung wangi-wangi guys dan pada akhirnya di hari ke 73 saya sudah mendapatkan jumlah yang cukup untuk mendapatkan satu set armor netherite dan tools serta tidak ketinggalan langsung membakar daging sapi num 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 selain itu saya juga mengambil beberapa amethyst kecil dan sedang untuk dijadikan dekorasi aquarium ini keren sih guys uh 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 banget nih guys kristalnya beberapa saat kemudian terjadilah pertengaraan antara bebek mereka saling mendorong maju dan mundur ayo siapa yang menang oh bebek bebek b-nya menang guys dorong dorong ah jangan jangan bukala jangan bukala ayo terus 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 dorong ke sana terus oh belum 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 menang hari ke 74 karena gold saya kurang saya terpaksa harus ke nether lagi teman-teman untuk mencari beberapa gold dan setelah itu maka saya sudah mendapatkan satu set armor dan tools netherite di hari ke 75 saya kembali ke tambang amethyst untuk melihat pertemuan amethyst tetapi amethystnya masih kecil-kecil di hari ke 76 saya berencana mencari kambing yang pernah saya ketemui di awal-awal video dan tanpa disengaja menemukan sarang lebah yang bisa kita gunakan madunya untuk membuat honey block agar kambing tidak bisa lompat tinggi dan keluar dari kandang di hari yang sama saya menemukan segerombolan kambing dan terpaksa harus tidur dengan kambing ya sudah lah biarkan bau badan kambing ini menempel di badanku di hari ke 77 di luar dogaan ada penyusup di antara kambing-kambing yang saya bawa karena di perjalanan kami jenuh maka saya menjadi seorang DJ untuk menghibur kambing-kambing saya hari ke 78 saya sampai di base dan langsung mengurung kambingnya teman-teman bukan di kandang tapi di dalam rumah meta baru teman-teman hari ke 79 saya mulai belajar mengepet dan hampir membakar rumah penduduk Hari ke-80, saya mengistirahatkan diri saya dengan melihat akwarium yang sudah saya buat kemarin. Hari ke-81, golem yang mempunyai insting builder terlahir di atap rumah yang sedang saya buat. Keren sekali ya. Hari ke-82, saya melakukan perencanaan pengupgraden rumah lagi dan dapat kalian lihat sendiri di video ini. Pembangunan berlangsung dari hari ke-83 sampai ke-84. Hari ke-85, saya memanen ametis yang besar-besar dan menggunakannya sebagai hiasan. Hari ke-86, kami memindahkan lebat ke lantai baru dan membuat air terjun kecil yang mengalir dari atas rumah sampai ke bawah. Rupanya, rupanya airan golem bisa naik scaffolding ya. Btw, ini rumah atau gunung, jir? Ada air terjunnya lho. Hari ke-87 sampai ke-88, saya fokus pada pemindahan letak pertanian dan pengembang biakan lebah. Sepertinya lebah tidak semahir Pak RT dalam memperbanyak diri karena semakin hari saya lihat semakin sedikit dan saya mulai curiga akan hal ini. Di hari ke-89, saya melepaskan rakyat-rakyat dan Pak RT yang kerjanya ngepet mulu di kamarnya. Setelah itu, saya mengecek lebahku lagi dan sepertinya kecurigaanku semakin besar bahwa lebahnya kabur atau mati. Di hari ke-90 sampai ke-92, saya tidak pesimis dulu dan yakin lebahnya masih ada. Jadi saya membuat sebuah kurungan dari kaca. Tetapi, pada hari ke-92, saya mulai mengecek isi sarang lebah satu per satu dan hasilnya sangat mengejutkan. Lebahnya, skon atau mati. Di hari ke-93, agar lebah barunya tidak kabur, saya menutup semua celah menggunakan daun teman-teman. Di hari ke-94 sampai ke-95, saya belajar metode penanaman pohon yang bisa menghasilkan sarang lebah dengan berbagai cara. Sampai penyembahan dajjal. Sampai penyembahan dajjal. Dan berharap bisa mendapatkan lebah dengan cepat agar saya bisa cepat membuat sarang kambing. Dan pada hari ke-97, saya hampir putus asa dan secara kebetulan muncullah satu sarang baru lebah yang saya cari selama ini. Pada hari yang sama, saya pindahkan lebahnya ke lantai pengembang biakan lebah. Akhirnya guys, akhirnya ya. Wuih, mantap guys. Mantap guys. Hari 98 sampai 99, saya menambah satu celah yang mungkin bisa membuat anak lebah kabur dan menaruh honey block yang akan digunakan sebagai kandang kambing. Karena saya tahu tidak akan terkejar waktu, maka saya memodif kandang kambingnya agar mereka tidak bisa kabur. Nah, mantap. 100 hari saya bisa dapatkan block ini guys. Agak banyak gitu kan. Refense kan tidak bisa keluar. Jadi saya harus kurung pakai ini guys. Hey, what the heck? Saya lagi nanam. Upload kok guys. Saya akan upload kok. Tapi tunggu editannya ya. Ini editan 100 hari ini tidak? Nah. Terlalu ramai kayaknya. Hari ke 100. Sebelum hari terakhir kita di dunia ini, saya menggiring satu ekor domba yang terpilih. Dan akan saya jadikan water sheep. Ini adalah domba spesial PewDiePie. Oh iya. Tidak lupa saya jadikan warna biru agar sesuai dengan warna air. Domba air. Warna biru guys. Hey, halo domba. Why are you doing it? Anjir, dombanya warna biru. Dan begitulah kisah 100 hariku di Minecraft Hardcore versi 1.17. Jika kalian suka dengan video kali ini, bantu saya untuk tekan tombol like ya teman-teman. Subscribe juga channel saya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jika kalian ada request, pertanyaan, atau komentar, dan kritik serta saran, silakan saja tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu, bacalah deskripsi terlebih dahulu agar tidak menanyakan hal yang sudah ada. Jadi, mungkin sudah waktunya kita berpisah di sini. Terima kasih banyak sudah menonton videoku. Dan tetaplah berada di jalan ngewewewe. Sampai jumpa lagi di next video dan live video. Bye bye dan ciao ciao. Sampai jumpa lagi di next video.